Sebuah mobil Toyota Innova pelat merah yang diketahui merupakan kendaraan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Madiun, Jawa Timur terlibat tabrak lari. Diketahui mobil Dinas DLH Kabupaten Madiun itu telah menabrak seorang pemotor Honda Vario pada Sabtu 25 Februari lalu. Peristiwa itu pun terekam dalam sebuah kamera CCTV yang berada di Lampu Merah Kepoh, Desa Bowan, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah yang juga merupakan lokasi kejadian khas itu. Kasat Lantas Polres Klaten, AKP Sugianto saat dikonfirmasi menyatakan pihak kepolisian sudah menindaklanjuti kasus tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan jemput bolai kepada korban untuk membuat laporan di Sat Lantas Unit Laka. Langkah yang diambil diantaranya mendatangi pengemudi baik di rumah atau di kantor yang bersangkutan. Pihak kepolisian juga sudah mengantongi data identitas kendaraan Toyota Innova Reborn Plat Merah tersebut. Rencananya pihak penyidik akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait terlebih ke DLH Madiun. Dijelaskan olehnya, pihak kepolisian juga sudah mengamankan rekaman CCTV saat kejadian. Sebelumnya diberitakan bahwa kendaraan mobil Toyota Innova Reborn Plat Merah melakukan aksi tabrak lari. Kejadian tersebut melibatkan kendaraan Honda Vario yang dikendarai oleh Aprian Yusuf, 23 tahun, yang terserempet hingga terpental. Akibatnya, Aprian mengalami luka lecer di bagian kaki, lutut, siku, dan bengkak pada punggung hingga leher karena menghantam mobil parkir. Sampai saat ini, kasus tabrak lari itu masih ditangani oleh Polres Klaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!